Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita mau melipir nih. Kemarin kita ke Bali dan sekarang kita mau ke pantai yang ada di Banten. Nah sekarang nih kita mau cobain nginep di hotel yang lagi nge-hype nih akhir-akhir ini, yaitu Novus Jiva Anya Resort & Spa. Terima kasih telah menonton! Nah jarak dari gerbang masuk ke lobby itu lumayan jauh nih teman-teman. Tapi jangan khawatir, nanti tuh ada persediaan shuttle yang akan bolak-balik untuk antar tamu, untuk ke parkiran dan ke pantai. Ini tuh areanya luas banget dan kayaknya sih masih ada planning pembangunan ya di area hotel sini. Terima kasih telah menonton! Nah sesampainya di lobby, kita biasa cek suhu tubuh pakai hand sanitizer baru boleh masuk. Area hijau disini cukup luas dan disini tuh dilengkapi ada cafe, ada toko souvenir juga disini. Dan ini lobby untuk masuk kamar, kita mau intip dulu nih area-area kafenya. Kafenya ini tuh madepnya langsung ke kolam renang dan langsung ke laut. Aduh, liat tong pemandangannya, cakep banget! Sambil duduk nyantai minum cappuccino, terus nikmatin angin-angin pantai. Sore-sore disini aduh enak banget deh. Sambil nunggu kamarnya siap, kita mau jalan-jalan dulu nih sekitar hotel. Ini nih, the iconic spot nih di Novus Diva. Dan ternyata ada game room dong, aduh seru banget! Ada arcade game disini, ada foosball, ada billiard. Oh iya, tapi ini harus bayar ya. Tuh anak aku udah seneng banget main-main disini. Dan kita masuk kamarnya. Kamar kita ini tipe yang cozy garden view. Dengan rate harga 1,3 juta plus-plus tanpa sarapan. Dan kalau pake sarapan itu, ratenya 1,8 juta plus-plus. Pertama kali masuk tuh, kesannya tuh terang dan bersih banget hotel ini. Kamar mandinya juga cantik. Dilengkapi hair dryer. Toilet rice-nya juga lengkap disini. Dan ada kaca yang bisa untuk selfie ala-ala gitu loh. Cantik banget. Nah ini kamarnya. Kamarnya cukup luas. Dan itu kan kita dapet yang twin bed. Cuman gak usah khawatir, nanti bisa digabungin jadi lebih luas. Yang kita disini dapet complementary 2 buah apel. Di balik jendela ini, kita bisa duduk-duduk cantik nyore-nyore sambil ngopi. Dilengkapi dengan 2 kursi dan 1 meja. Kopinya dari mana gak perlu khawatir. Karena disini itu disedaiin Nescafe Dolce Gusto. Aduh, ini tuh detail perlengkapan yang diperluin untuk orang-orang yang suka ngopi loh. Ini ada kulkasnya. Di tipe kamar lain itu, ada juga balkon yang kayak gini nih temen-temen. Balkonnya menghadap ke laut, lebih luas. Dan ada bathtubnya juga di balkonnya. Lumayan lah buat anak-anak ciplak-ciplak main air disitu. Hotel ini tuh ramah anak banget sih menurut aku. Karena di area kolam renangnya itu ada area main pasir, lengkap sama mainan anak-anaknya. Dan tadi kan ada game room juga, ada pantai. Dan ini ada kids clubnya loh. Sayangnya karena lagi pandemi, anak-anak aja yang boleh masuk orang tuanya harus nunggu di luar. Dan sekarang kita mau ke area pantainya. Kita disini diantar pake shuttle busnya mereka. Dan itu area parkirnya, keliatan kan temen-temen, parkirnya luas banget. Gak usah khawatir, susah parkir. Dan untuk ke beach clubnya, ini kita harus nyebrangin hotel, nyebrangin jalan dulu. Beach clubnya itu namanya barefoot. Lucu ya. Nah ini dia nih, spot favorit kalau ke Novus Diva. Loh, langsung ke ada pantai. Cuaca hari itu sih agak-agak mendung, jadinya anginnya bener-bener kenceng banget. Nah dan ini area kolam renangnya nih. Jadi kolam renangnya ada yang tadi di hotel dan ada di beach club. Pantai di area ini bukan sunrise beach ya temen-temen. Jadi kita gak bisa lihat matahari terbit. Dan tipikal pantai di Anjar ini kan pasirnya bukan pasir putih, Melainkan pasir hitam. Saatnya kita sarapan. Sarapan disini cukup lengkap. Dan semua makanannya enak-enak. Dia pastrisnya ada, dia bubur ada. Makanan Indonesia-nya juga enak-enak. Dan makanan westernnya juga gak kalah. Enak nih temen-temen. Sampai jumpa. Sekarang saatnya kita berenang Ini kolam renangnya Gede dan Cakep banget sih Pemandangannya langsung ke laut tuh Mengingatkan sama Bali banget gak sih Cuman ini dianyer gitu Dan Masya Allah Udara di hari itu tuh lagi cerah banget Jadi berenang di Infinity Pool dengan view Garden Dan laut langsung kayak gitu Indah banget ya Jadi overall Novus Jiva Anya Resort & Spa ini Highly recommended banget dari aku Hotelnya bagus Kids friendly, banyak aktivitasnya disini Dan kebersihannya juga Oke banget Yuk cus langsung Book hotel kesini temen-temen Segitu dulu aja review dari aku Sampai jumpa lagi di staycation berikutnya Jangan lupa juga untuk Klik tombol subscribe Like and comment down below Dadah Highlyimento Thank you protected Thank you Bye 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 The